Yes, balik lagi di MoBagi, Motivasi Bangun Pagi Bersama aku, Henry Saputra Weh, udah kayak berita Di video kali ini kita akan membahas mengenai Hal yang tak terjawab dan tak terjelaskan Di film Love for Cell 2 Jadi buat kalian yang belum nonton film Love for Cell 2 Sebaiknya kalian jangan lanjutkan video ini Karena video ini akan mengandung spoiler-spoiler Tapi buat kalian yang udah nonton film tersebut Mari kita lanjutkan dan kita diskusi bersama Film Love for Cell 2 ini guys Bukan film buruk guys Aku memberikan ratingnya 8 bintang dari 10 bintang Nah di awal film kita sudah disajikan dengan scene Yang mana one tag dan long shoot guys Jadi one tag tapi panjang shootnya Dan itu bagus guys Aku suka apalagi teknis bagaimana dia itu untuk melatih koreograf Terus segala macamnya biar jadi kayak gitu Dan adeganya yang memang bener-bener keren Tapi ada yang disayangkan dari film ini Ada 5 hal yang tidak terjelaskan di dalam film ini Dan apa ya Aku udah nonton berkali-kali pun tetap tidak terjawab Kawan aku aku tanya malah dia gak tau juga Hal yang pertama yang tak terjelaskan di dalam film Love for Cell 2 ini adalah Nah di awal film kan kita melihat ada mas Richard di stasiun kereta api Nah dia itu kemana? Mas Richard itu kemana dia? Nggak dijelaskan gitu Aku tuh greget sama scene awal itu ya kan Begitu Arini masuk di dalam kereta Eh mas Richardnya malah jadi foreground Kemudian mas Richardnya malah menjadi foreground Arini Dari dalam kereta Jadi setelah itu malah ya tiba-tiba udah ngilang gitu aja Nah itu tidak terjelaskan guys Nah waktu itu juga rambut Arini kan kriul-kriul gitu ya kan Wow Tolonglah kalau kalian tau coba kalian jelaskan lah Soalnya itu gak terjelaskan guys Kita lanjut yang tak terjelaskan dan tak terjawab di film Love for Cell 2 ini Yang kedua adalah Kan di film Love for Cell 2 ini Aplikasi Love Inc. muncul lagi Dan digunakan oleh Ichan Nah sedangkan di film Love for Cell pertama Richard kan mencari Arini Mencari Arini keliling Indonesia Masa mas Richard itu tidak mendeteksi Aplikasi Love Inc. itu muncul lagi di platform Padahal kan di film Love for Cell pertama itu kan Mas Richard mencari Arini kan itu aplikasinya udah gak aktif lagi gitu kan Udah ke kantor Love Inc.nya juga itu alamat palsu rupanya Jadi disini tuh aku bingung ya kan Kenapa aplikasi tersebut tidak dijelaskan Jadi kayak misterius gitu guys Itu tiba-tiba ada tiba-tiba hilang Nah jadi coba lah buat kalian yang mengerti ya kan Coba kalian jelaskan lah Kalian kan jago nih kan untuk extra egg yang kayak gini ya kan Coba lah biar kita sama-sama tau Nah yang ketiga yang tak terjelaskan di film Love for Cell 2 ini Yalah Si Ichan ini kan digambarkan sebagai karakter playboy guys Sering main sama cewek-cewek Nah disini tidak jelaskan apakah si Ichan ini sempat Ahem-ahem sama Arini Karena di film Love for Cell pertama Si Mas Richard ini sempat Ahem-ahem sama Arini Nah di film Love for Cell kedua ini Kita tidak tahu nih apakah si Ichan ini sempat Ahem-ahem sama Arini Kalau kalian tahu coba kalian komen di bawah lah Aku tuh penasaran Kenapa sih orang ini bikin film kayak gini Aduh Bikin banyak tanda-tanda jadinya Aduh Oke yang keempat Yang tidak terjelaskan di dalam film Love for Cell 2 ini adalah Setelah Arini kabur Kenapa Mas Richard Ataupun si Ichan ini Tidak ada etikan untuk melapor ke pihak Berwajib guys Mereka ini kan udah dihancurkan ya Perasaan mereka nih sama Arini ya kan Ya bisa dibilang udah kenal lah tuh Pasal perbuatan tidak menyenangkan ya kan Dan secara teknis Sebenarnya si Arini udah kena pasal berlapis guys Aku tuh kepikiran bahwasannya korban Arini ini semakin banyak guys Sehingga ketika para korban Arini ini semakin banyak Ketika mereka melaporkan kepada pihak yang berwajib Maka ini bisa disiasat guys Ya mulai dari motif, modus dan Segala pergerakan Arini ini bisa dilacak guys Ya untung-untung si Arini ini bisa ketangkap ya kan Kalian kebayang gak berapa banyak korban dari Arini ini ya kan Yang di filmkan tuh baru dua guys nampaknya guys Ichan sama Mas Richard Yang gak di filmkan Berapa banyak coba Wih gak tau lagi lah aku gak cakap apa nih Nah yang kelima yang tidak terjelaskan di dalam film Love for Sale 2 ini adalah Ketika Arini udah kabur ya kan Si Ichan ini kan datang lagi ke rumah makan padang pamanya si Arini ini Dan pamanya itu kan diperankan oleh Om Roy Martin Nah kenapa disini tuh tidak dijelaskan lagi Tidak terjelaskan itu bagaimana nasib si Ichan ini Bahwasannya kan dia udah ketemu sama pamanya Arini nih Nah setelah itu kan pamanya Arini menyuruh untuk makan dulu ya kan Sebelum dia mungkin mau menceritakan atau apa Tapi setelah makan udah gak ada lagi gitu Putus udah udah pokoknya gak ada scene itu lagi gitu Jadi gak ada kejelasan nih Jadi kalau kalian tahu coba kalian komen di bawah lah Ini yang ke enam nih Bonus yang tak terjelaskan di dalam film Love for Sale 2 Baru kepikiran tadi nih Di post credit di dalam film Love for Sale 2 ini kan Ini kan menampilkan bahwasannya karyawan Mas Richard di Love for Sale pertama itu Sedang ibaratnya kayak kemas-kemas tokonya gitu ya kan Namun tiba-tiba Arini ini muncul Udah kayak signal bolong Nah si karyawannya juga bilang bahwasannya Mas Richard ini tidak pulang-pulang Selama tiga tahun Tiba-tiba si Arini ini muncul ke situ Makin aneh jadinya kan Banyak kali yang tak terjelaskan nih Itu apa coba maksudnya tuh Apa mau ada sequel ketiganya ya kan Kalau memang mau ada sequel ketiganya langsung jelaskan aja Tak usah kayak gini Bikin tanda tanya aja Kalau memang ada sequel ketiganya si Arini ini Kasih tau aja terus terang aja kita gak masalah men Emang ngomong baik-baik aja gitu Terang-terangan aja Pakai acara post-credit-post-credit gitu Aduh tak tau lah aku Apakah memang ada sequel gara-gara post-credit tersebut ya kan Komen aja di bawah Oke mungkin itu aja hal yang tak terjelaskan di dalam film hari ini Eh hari ini Di dalam film Love for Sale 2 Kalau kalian mempunyai hal-hal yang tak terjelaskan selain yang aku bilang tadi Kalian komen aja di bawah kita diskusi Kalau kalian tak tau jawabannya Hal-hal yang tak terjelaskan tadi yang aku bilang Ya tak tau lagi lah aku kan Kalian yang tak tau apalagi aku ya Ya intinya ya Siapa tau ada pencerahan dari kalian ya kan Intinya kalian komen aja di bawah lah yang kalian tau oke Oke terima kasih buat kalian yang udah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya Heran loh Bawa film banyak kali yang tak jelas tuh Terima kasih